selamat menikmati Abdul Aziz Jazuli di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memotarkan video saya semalam dengan Gus Hasan Asyarif dan mari kita lihat bagaimana obrolan kita semalam ya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai polemik nasab tentunya ya yang kaitannya dengan siapa Habib Taufiq As-Sakof Al-Pentagoni yang menjadi ketua umum Raudatul Atfal eh salah Raudatul Atfal mari kita simak bersama-sama silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillah Alhamdulillah dilancarkan dilancarkan risiko kita dan diberkai hidup kita Fiddi ni wa dunia wa al-akhirah amin Allahumma amin amin pada kesempatan video kali ini saya bersama dengan artis daripada polemik nasab yaitu yang tidak asing lagi baik kita semua Gus Abdul Aziz Jazuli menantu daripada Abu Ya Yusuf Mubarak di Pondok TKN 1 ya di Cinangka Serang Banten Alhamdulillah selamat datang Gus membuat silahkan ini enggak kebalik ini ya kan ini kan channel saya saya mau silahkan disapa dulu teman-teman salam sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun anda berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan saya kedatangan tamu yang mulia yaitu Gus Hasan Asyari dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang sudah ditentukan oleh beliau tentunya ya kita lanjut saja jadi begini teman-teman ya kembali lagi kepada beberapa statement yang selalu digaung-gaungkan oleh mereka ya baik itu Kelan Ba'alawi maupun Muhyibbinnya awasannya K.I.M.A.T. itu mereka gelari dengan Al-Kaburi ya padahal pada hakikatnya pada debat Banten itu K.I.M.A.T. tidak kabur tapi karena M.D.R.A. tidak mau datang memenuhi undangan Panitia sehingga K.I.M.A.T. yang tadinya mau datang dengan syarat M.D.R.A. juga diundang maka K.I.M.A.T. juga tidak datang karena mau berdebat dengan siapa kan gitu karena kan yang dimau K.I.M.A.T. ini kan Kelan Ba'alawi karena apa karena tesisnya K.I.M.A.T. ini membahas tentang masalah keabsahan nasabnya Kelan Ba'alawi yang selama ini diklaim sebagai nasab yang paling sahih pencatatan nasabnya paling rapi dan nakobahnya atau robitohnya itu paling kredibel di seluruh dunia luar biasa nah sehingga itu perlu dibuktikan yang membuktikan itu siapa yang mengklaim berdasarkan apa mereka mengklaim gitu loh saat sementara karena M.D.R.A.T. tidak datang tapi K.I.M.A.T. ini masih mendapatkan satu poin yang positif menurut saya gitu ya mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya karena apa karena K.I.M.A.T. tetap menghormati panitia penyelenggara dengan apa mengirimkan delegasi perwakilannya untuk datang memenuhi undangan daripada panitia penyelenggara debat Banten sebagai ganti K.I.M.A.T. tidak bisa datang nah sementara M.D.R.A.T. yang memang dari awal tidak mau datang pun saya rasa tidak menghormati karena tidak mengirimkan delegasi sebagai wakil ibarat kita diundang orang ceramah kalau memang kita tidak bisa untuk tidak mengecewakan si pengundang kita mengirimkan badal kita kan begitu jadi sebenarnya K.I.M.A.T. tidak kabur di situ saya rasa yang lebih tepat itu sebenarnya M.D.R.A. ngumpet hal ngumpet kemudian K.I.M.A.T. itu berdasarkan pernyataan dari K.I.M.A.T. sendiri dan juga disaksikan oleh banyak teman-teman yang mendukung K.I.M.A.T. gitu kan bahwasannya K.I.M.A.T. itu pernah mengirimkan 12 surat 12 kali surat tantangan kepada R.A. maupun M.D.R.A. tapi tidak ada tanggapan tidak ada sikap tidak ada balasan apapun mereka hanya mengabaikan surat yang dikirimkan oleh K.I.M.A.T. nah kemudian beberapa minggu yang lalu K.I.M.A.T. itu kirim W.A.T. saya beliau mengatakan Gus tolong ini diangkat di Youtube jenengan bahwasannya saya menantang kembali untuk kesekian kalinya M.D.R.A. atau lebih tepatnya ketua R.A. yaitu Habib Taufik Asagaf untuk berdebat dengan K.I.M.A.T. beradu argumen tentang keabsahan nasabnya Kelan Ba'ala tapi sampai detik ini belum ada tanggapan belum ada jawaban dan belum ada sikap dari Habib Taufik Asagaf nah kemudian saya ingin menilai Habib Taufik ini sebenarnya bagaimana gitu loh jadi saya menemukan video beliau ini yang menurut saya sangat aneh untuk lebih jelasnya supaya ini tidak di framing kemana-mana saya perdengarkan aja suaranya begini jangan ini saya perdengarkan dulu karena itu kalau Anda membaca kitab Anda ukur karena itu kalau Anda membaca kitab Anda ukur ini amalnya Habib Bapak ini amalnya Habib kalau ini amalnya Abaib insya Allah bagus kalau bukan jangan kalau bukan jangan kalau bukan jangan artinya kan begini ya kita sama-sama mendengar barusan bahwasannya kalau kita membaca kitab ya kemudian kita jangan amalkan dulu apa yang kita baca dari isi kitab itu tapi kita telah dulu apakah isi dari kitab ini sesuai dengan amaliyahnya para Habib atau tidak kalau sesuai dengan amaliyahnya para Habib maka itu bagus kalau tidak sesuai dengan amaliyahnya para Habib maka dibuang saja jangan diikuti artinya apa tolak ukur kebenaran daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ini standarnya itu harus diamalkan Habib dulu baru boleh diamalkan baru itu dianggap bagus dan boleh diamalkan nah itu menurut menurut silahkan menurut Gus Aziz bagaimana dengan sikap yang seperti itu dengan sikap yang seperti itu mohon maaf karena begini sebentar saya potong dulu sebelum Antum menjawab karena begini beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman semua pada mendengar itu dan melihat itu juga mungkin mendengar itu Habib Taufik itu kan pernah ditanya di forum majelisnya bagaimana tanggapan Habib Taufik tentang orang-orang yang meragukan keabsahan nasab klan-klan jawaban dia mereka itu adalah ulam filma bukan ulama tapi ikan di dalam air dan beliau menganalogikan seakan-akan para ulama yang mereka anggap mengisbat nasab klan-klan Ba'alawi itu sebagai profesor sementara yang meragukan bahkan menolak mengingkari nasab klan-klan Ba'alawi itu dianggap sebagai orang di pasar yang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran dia mengatakan dokter itu salah yang benar itu ini loh obatnya sendal ini nah itu ulama ya males kan begitu jawaban-jawaban sekarang dengan statement seperti itu yang tadi saya sampaikan itu dan dengan video yang barusan saya perdengarkan itu kita bisa menilai sebenarnya dia tidak bisa menjawab tesisnya K.I.I.M.A. kalau memang I.I.M.A. bisa menjawab tesisnya K.I.M.A. pasti mereka dari awal sudah membuat antitesis dan sampai sekarang tidak ada nah kembali ke tadi video itu yang kita perdengarkan suaranya bahwasannya kita untuk mengamalkan apa yang kita baca dari kitab-kitab para ulama itu harus dinilai atau ditimbang dengan amaliah para habaib kalau diamalkan para habaib maka itu bagus kalau tidak diamalkan oleh para habaib maka silahkan dibuang saja itu menurut saya bagaimana itu tentu dengan menentukan standar seperti itu ya itu bertentangan dengan keilmuan itu sendiri karena ilmu agama ilmu syariat tidak sesempit apa yang disampaikan oleh beliau sehingga untuk menentukan ini benar ini boleh diamalkan atau tidak boleh diamalkan kemudian membuat sebuah standar kalau ini adalah amalia dari para habaib maka itu boleh diamalkan kalau tidak tinggalkan itu jelas salah dan itulah corak atau pola yang biasa digunakan oleh Baalawi di dalam dunia keilmuan mereka saya teringat dengan satu statement yang disampaikan oleh seorang sejarawan penelitian sejarah yaitu Alexander Knisch ketika memandang tradisi budaya dan keilmuan dari Baalawi itu sendiri yang ada di Hadrumu di Aman bahwa contoh yang seperti itu sudah umumus bahkan untuk tulisan-tulisan kesejarahan itu memiliki satu target memiliki satu tujuan yaitu adalah dengan mengunggul-unggulkan apa yang ada di dalam klan mereka atau kaum mereka dan ini sudah umum nah jangankan untuk masalah sejarah untuk masalah fikir saja amalia kan seperti itu tadi yang saya katakan dan kemudian juga dari sisi apa namanya karya-karya misalkan fikir ya itu sudah kita ketahui dari karya-karya yang mereka tuliskan dan ada sampai saat ini itu kan terbatas kepada madhab syafi itu sendiri dan untuk keluar dari madhab syafi itu paling ada satu dua permasalahan nah tentunya ketika kita menjadikan standar yang seperti itu justru kita itu mempersempit ilmu agama itu sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. betul bahkan mungkin begini ya Gus ya kalau memang standar kebenaran satu amalia yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama itu harus diamalkan oleh habaib terlebih dahulu sehingga itu bisa dikatakan bagus dan silahkan untuk diamalkan lalu bagaimana dengan sholat sunnat ulu dimana Rasulullah itu tidak pernah mengamalkan sholat sunnah wudhu tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah mencontohkan juga tapi ketika Nabi itu kembali dari Mi'arot kemudian dia menemui Bilal bin Rabah ditanya ya Bilal ketika malam Mi'arot saya diajak oleh Malaikat Jibril masuk ke surga disitu saya mendengar gesekan rompah kamu apa yang kamu amalkan kok sampai terompah kamu mendahului kamu di surga Bilal bin Rabah itu mengatakan Ya Rasulullah saya tidak pernah berwudhu kecuali setelahnya itu melaksanakan sholat sunnah wudhu apa kata Nabi bagus itu berarti ini kan menyalahi standar daripada syariat Nabi itu sendiri apa yang dikatakan oleh Habib Taufik bahwasannya amaliyah itu harus diamalkan oleh Habib terlebih dahulu baru dinyatakan bagus dan boleh diamalkan sementara Rasulullah tidak menyarapkan seperti itu apakah Habib duluan yang mengamalkan sholat sunnah wudhu baru bisa disahkan itu pernyataan daripada Bilal bin Rabah iya ini kan ini bagaimana gitu loh kok gak sadar-sadar para mukibin sejelas itu sudah sebenarnya nah kemudian yang yang sering kita dengar dari mereka itu bahwasannya Muhammad bin Ali Ba'alawi itu itu kan makomnya lebih tinggi dari Syabdul Qadir Al-Jailani ya kan Muhammad bin Ali Ba'alawi kan itu kan makomnya lebih tinggi daripada Syabdul Qadir Al-Jailani nah karena apa karena beliau itu dalam sehari semalam bisa mi'arot 70 kali ya mondar-mandir sidrotil muntaha ya itu kan bagaimana penjelasannya itu lebih hebat dari nabi loh nabi saja seumur hidup cuma sekali masuk ke sidrotil muntaha dan malaikat jibril malaikat jibril dia gak bisa ya kan nah berarti kan Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi leluhurnya klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini itu kan lebih hebat dari nabi kemudian ketika kita apa namanya kritik pernyataan itu yang memang ada di dalam kitab mereka gitu kan nah seperti Ustaz Zaini ya dia mengatakan kan loh itu maksudnya sholat karena sholat itu mi'rajul mu'minin gitu loh loh kalau sholat apa yang mau dibanggakan sehingga mengatakan makomnya lebih tinggi dari shabtul kodir jilani sama aja sama aja dengan orang yang lain gitu loh kan begitu bahkan banyak orang bukan hanya 70 kali ada yang 100 rokaat loh sholat itu kan begitu kan gini Gus ya makanya dari sampel-sampel yang seperti itu saya pernah mengatakan kenapa kesejarahan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Baalawi itu sendiri atau yang pro kepada Baalawi itu lebih mendekati kepada furofat nah karena sebab itu Gus karena kalau memang apa namanya fakih muqadam itu beliau makomnya lebih tinggi daripada Tuhan Shabdul Qadir Jilani kemudian gelar dari gelarnya saja al-fakih al-muqadam seorang pakar fikir yang didahulukan daripada ulama-ulama yang terkemuka yang terkemuka sementara untuk karya-karyanya dalam fikir gak ada pengaruhnya setidaknya pendapat-pendapat beliau dikutip dalam kitab-kitab yang setelahnya tidak ada juga lalu ini kita bisa membuktikan kebenaran dari gelar itu itu dari mana ya tidak ada itu kan gak bisa itu hanya klaim sepihak hanya klaim sepihak nah sehingga ketika membatasi fikir misalnya dengan amalia yang dilakukan oleh para habait misalkan itu seperti tadi yang saya katakan itu penyempitan agama ya betul dan itu apa namanya tidak menjadikan agama Islam itu sebagai sebuah agama yang menerima apa pembaharuan-pembaharuan atau kemajuan-kemajuan dari sisi pemikiran betul-betul dalam hal fikir saja misalkan mu'amalah gimana kalau mu'amalah misalkan sekarang kalau kita belanja kan biasanya lewat online lewat sopi apa segala macam kita lihat amaliannya para habaib yang terdahulu tentunya apakah ada lalu ketika gak ada gimana berarti gak boleh haram nih tapi ternyata habaib punya toko sarung yang online juga iya kan punya toko parfum yang online juga berarti kan gak sesuai dengan ketua RA nya itu kudu dipecat Pak Topik kudu dipecat itu Pak Topik kan pun itu itulah apa namanya pemikiran yang menurut saya ya bukan bukan merusak sih enggak ya itu penyempitan pemikiran sehingga hal-hal yang seperti itu ya kalau mungkin sih kalau jendengan tidak mengatakan itu merusak kalau saya mengatakan merusak merusak malah ya iya karena apa karena begini itu kan penyempitan berfikir itu merusak loh bukan tidak merusak itu malah merusak karena Islam itu ya kita harus memiliki pemikiran yang terbuka karena Islam itu ya oleh Allah dijadikan agama yang selalu relevan dengan setiap zaman seperti yang sampai tadi katakan fikih itu adalah interpretasi dari bagian syariat Islam yang mengikuti perkembangan zaman dimana tadi dulu tidak ada perdagangan online sekarang ada perdagangan online bagaimana hukumnya diperbolehkan ya kan padahal di kitab-kitab plastik tidak ada nah tapi di kitab-kitab ulama mutakhirin itu ada nah kemudian seperti tes DNA ya kan zaman dulu tidak ada tes DNA adanya kiafah gitu loh nah kemudian kiafah ini bertransformasi seiring berjalannya zaman berkembangannya zaman menjadi DNA karena lebih akurat daripada kiafah harangus nah kalau nah ini yang saya yang saya lucu ya jadi Ba'alawi ini kadang-kadang menggunakan standar ganda ya ketika apa namanya DNA itu menguntungkan untuk dirinya dia rasa DNA ini menguntungkan untuk mereka Habib Rizik kan yang mengatakan ketika banyak polemik tentang Azmat Khan ya jangan menghina jangan cacimaki ya kan datang ke Robito bawa data adu argumen itu kan itu kan kata beliau nah sekarang MDRA nya diajak argumen gak berani gitu loh suruh tes jaya naji bilang gak mau nah kemudian setelah itu Habib Rizik mengatakan ketika tashaquran dia pulang dari Mekah umroh kan terus dapat hadiah rambut Rasulullah dari sahabatnya yang di Madinah dia mengatakan Alhamdulillah kita punya rambut Nabi ini dengan adanya rambut Nabi ini kita bisa pereksagennya Nabi ya kan kemudian kita cocokkan dengan pongkol-pongkol Quraish yang ada di seluruh dunia nah sehingga bisa ketahuan nih mana Habib yang asli mana yang palsu ya kan nah kalau yang palsu ini kan genetika Nabi kemana genetika dia kemana kan begitu nah walaupun tes DNA ini tidak bisa dijadikan syarat isbat nasab paling tidak bisa dijadikan karina atau bukti pendukung kan begitu itu statement dari Habib Rizik nah ketika Zuryahnya Wali Songo itu banyak melakukan tes DNA ya kan dan kemudian para habaib walaupun tidak terbuka secara sembunyi-sembunyi juga melakukan tes DNA kok ternyata gagal DNA-nya para habaib ini dan Zuryah Wali Songo banyak yang berhasil tes DNA-nya tiba-tiba muncul statement muncul statement dari menantunya bahwasannya tes DNA itu haram ini kan standar ganda ketika menguntungkan dia pakai itu ketika tidak menguntungkan diharapkan oleh dia nah itu kenapa para mukibin ini gak sadar-sadar ente itu ya Allah itu yang saya lihat saya bingung itu artinya kan begini Gus kita ini kan manusia punya pemikiran punya nalar punya logika kok sedemikian tertutupnya nalar kita sedemikian terkuncinya logika kita untuk menilai itu semua berarti itu adalah upaya pembodohan kepada masyarakat iya dan itu berbahaya itu berbahaya berarti saya rala tadi Gus ya kalau tadi saya bilang tidak berbahaya sekarang saya rala berbahaya itu berbahaya karena memang efeknya itu sangat parah itu standar ganda ya standar ganda satu sampel standar ganda yang kedua yang saya telah sekarang begini banyak kan sekarang ini para habaib dan para mukibinnya itu mengatakan itu bukan orang NU itu cuma mengaku NU karena kalau memang dia NU itu harusnya ikut roh isam roh isam itu dia mengakui nasabnya Ba'alawi itu ketika menguntungkan buat dia disebutlah ulama berarti itu bukan orang NU kalau orang NU itu pasti ngikut kepada apa yang difatwakan oleh ulama NU tapi kenapa tes DNA aku tidak ikut ulama NU kan tahun 2004 ya Bahsul Masail di Boyolali itu kan menetapkan bahwasannya tes DNA itu memang tidak bisa digunakan untuk mengilhak nasab seseorang tapi untuk membatalkan ilhak nasab DNA bisa kenapa tidak diikuti karena tidak menguntungkan nah itu namanya standar ganda bagus banyak sampel-sampelnya bagus banyak sekali banyak sekali sampel-sampelnya itu ya kan gimana tuh berarti intinya apa yang disampaikan oleh Al-Hadid Al-Asli Al-Pentagoni Al-Pentagoni Taufiq As-Sakof ya Waliul Pentagon pembodohan masyarakat iya jelas kemudian standar ganda juga standar ganda kalau yang menguntungkan kita pakai kalau yang gak menguntungkan kita buang dan katakan haram seperti itu memang begitu jadi syariatnya dia ini makanya kan gini ya kita agak-agak percaya nih dengan statement-statement para teman-teman itu yang mengatakan mereka ini adalah keturunan Yahudi kenapa Yahudi Askenazi kenapa karena ada kemiripan orang Yahudi kan begitu standar ganda iya kan kalau menguntungkan oke kalau enggak buang kan begitu seperti contoh misalkan gini mereka itu sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan mereka itu berharap datangnya Nabi akhir zaman iya kan mengharap datangnya Nabi akhir zaman bahkan di Quran Surat Al-Baqarah saya lupa ayatnya itu disitu menjelaskan bahwasannya mereka ahli kitab ini lebih kenal kepada pribadi Nabi Muhammad dibandingkan anaknya sendiri iya kan nah tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan kok ternyata fakta dan realitanya kenyataannya Nabi itu bukan dari klan Yahudi tapi dari orang-orang Arab Quraish mereka meragukan walaupun ciri-ciri itu sudah benar semua sesuai dengan apa yang mereka ketahui sebelum kelahiran Nabi hanya karena bukan dari klan Yahudi berarti kan standar ganda itu dan itu Yahudinya Yahudi asli artinya keturunan Nabi Ishak atau Yahudi Askenazi itu kalau di Quran itu kan memang Yahudi yang asli kan ya kan tapi Yahudi Askenazi ini kan karena dia menganut agama Bani Israel ya atau Bani Yahuda yang disebut Yahudi tadi sehingga kan polarisasi berfikirnya mengikuti keyakinan orang-orang Yahuda dan karakternya pun juga akan ngikut ngikut gitu loh ya kan seperti misalkan nih Gus Aziz orang Jawa kan gitu nah begitu nikah sama orang Sunda yang tadinya gak bisa bahasa Sunda bisa bisa kan karena pengaruh apa lingkungan gitu loh gitu walaupun mereka bukan Yahudi yang asli tapi Yahudi yang Askenazi tapi karakternya hampir mirip dengan apa yang disebutkan di Quran saya jamin kalau para ustad para kiai menteliti menelah sikap perilaku dan karakter para habaib yang ada di Indonesia karakterit itu di Quran itu pasti akan ada ciri-ciri orang Yahudi gitu loh bahkan disini tuh Gus ya ini ini tambahan materi aja ya saya mengutip saya pernah membaca bahwa untuk di mana di salah satu daerah Horedo 284 itu ternyata ada komunitas Yahudi di Hadrum ada 284 sebentar ini dan di dalam sebagian catatan Habib Ahmad Hasan Latos Horedo itu memiliki tradisi jahiliah yang sangat kasar dan sifat amyak satu kesesatan yang buta sebelum masa kenabian Horedo ini adalah dimiliki oleh orang Yahudi didominasi oleh orang Yahudi didominasi oleh Yahudi maka mereka masuk Islam dikitabihi salallahu alaihi wasallam lantaran surat yang dikirimkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam kemudian mereka murtad kembali ilal Yahudiah kepada agama Yahudi dan mereka masih berada pada agama Yahudi sampai ila zaman ilmuhajir Ahmad bin Isa sampai kepada zamannya Ahmad bin Isa di abad keempat mereka masuk Islam lagi di tangannya Ahmad bin Isa Islam mereka menjadi baik hanya saja tersisa di situ kerak kerak atau sisa-sisa tradisi Yahudi yuhyi hal jahlu wayutfi'u hal ilmu yang dihidupkan oleh kebodohan dan dipadamkan oleh keilmu nah maaf nih ciri ini ciri ini ya yuhyi apa yuhyi hal jahlu wayutfi'u hal ilmu itu ciri khas siapa Yahudi enggak sekarang ini oh tadi kalau tidak sesuai dengan amaliyahnya habaib maka tidak baik itu kalau sesuai maka itu baik berarti itu kan memadamkan apa menyuburkan kebodohan ya memadamkan keilmu karena apa karena orang harus menjadikan amaliyah para habaib ini sebagai standar dalam kebaikan syariat itu tidak benar itu bahaya itu bahaya itu bahaya karena apa jelas kalau kita menggunakan standar yang disampaikan oleh habib taufik tadi kita akan menolak imam al-ghazali dimana imam al-ghazali dalam kitab ihyanya itu di halaman justiga ya justiga itu di halaman di justiga itu mengkritik bahaya mengkritik al-ghazali al-ghazali gitu loh dan bahaya kan gak masuk gak masuk tapi kalau mereka mengaku berarti kan mereka juga dikritik berarti kalau begitu kitab amaliyahnya imam al-ghazali yang ditulis dalam kitab ihyanya itu gak boleh diamalkan karena berdangan nah disitu mau saya ya oke demikianlah teman-teman ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja mudah-mudahan mendalangkan keberkahan dan manfaat bisa menambah pengetahuan kita tentang seputar ilmu nasab dan mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan pencerahan tentunya dari Gus Aziz Yusuli yang beliau ini Alhamdulillah ya paling banyak diantara kita itu yang membredel kitab-kitab ahli nasab gitu ya kitab-kitab ulama'an nasabah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita karena memang tujuan kita ini ya tujuan kita ini adalah menjaga kemurnian menjaga kehormatan dan marwah daripada keluarga besar keturunan baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menjaga